Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah disini saya ada update lagi ya untuk RRSTB Limited Edition ya Jadi disini saya update ke LE21 teman-teman Dimana LE20 kemarin itu banyak laporan Ada beberapa yang Harus diperbaiki ya Jadi pertama-tama termasuk disini saya melakukan perampingan lagi Untuk tab routes itu sudah saya lepas ya Saya hilangkan dari sini teman-teman Nah kemudian laporan berikutnya adalah PN start Jika PN start dijalankan itu kemarin ada tertulis Unable to discover suitable interface from database Nah sekarang sudah saya fix juga disini teman-teman Untuk error di PN startnya ya Artinya tidak bisa diperlihatkan Untuk bandwidth yang terpakai Seperti itu maksudnya Nah kemudian laporan berikutnya adalah Di LE20 tidak bisa melebihi 100 Mbps teman-teman Nah seperti ada limit ya Di versi ini saya sudah patch Namun saya belum bisa mencoba ya Karena speed di TKP saya tidak bisa melebihi 100 Mbps teman-teman Jadi harap teman-teman coba Mudah-mudahan dari pathnya itu berhasil Sehingga bisa melebihi dari 100 Mbps Atau melampaui Seperti ibaratnya ada limit ya Seperti itu teman-teman Nah selanjutnya juga di Seperti biasa di sistem log Untuk net data saya hilangkan Untuk log net data ya Jadi sudah seperti tutorial yang pernah saya berikan Cara mendisable sistem log Untuk net data ya teman-teman Untuk mempercepat booting seperti itu Namun jika misalnya ada masalah di net data Itu sebaiknya di on-kan dulu Untuk melihat gangguan apa yang ada di net datanya Nah selanjutnya Di sini ya teman-teman Saya update juga untuk Adblock Adblock juga saya update teman-teman Saya perbarui biar Makin bagus ya Untuk tingkat blockingnya Seperti itu Namun untuk injek Xderm dan libernate Itu tidak ada update Dikarenakan memang developernya Belum ada update sampai saat ini teman-teman Bahkan kemungkinan besar untuk Xderm Tidak akan support lagi di firmware versi 22 ya Karena sudah menggunakan PHP 8 Sedangkan Xderm ini Masih Belum compatible betul dengan PHP 8 teman-teman Dan kemungkinan juga Begitu pula dengan libernate nya Seperti itu ya Nah kemudian Di bagian sistem Saya tidak update apa-apa disini teman-teman Masih sama seperti sebelumnya Kemudian di bagian modem juga sama Seperti sebelumnya Akan tetapi di bagian service Untuk injek open class juga Saya ada update teman-teman Jadi saya update ke Versi modifan saya ya Yang support meta dan non-meta Bisa berjalan berbarengan Seperti itu teman-teman Nah selain daripada update-update tadi Dan fix-fix tadi Tentunya saya juga tidak lepas Selalu fix untuk Speed loading nya ya teman-teman Jadi menurut saya sih Ini sudah sama Kecepatan loading nya Dengan AP Edition ya Dimana memang AP Edition Betul-betul Sangat cepat teman-teman Tapi insya Allah Di versi ini juga sudah Sama seperti di AP Edition ya Seperti itu Dan untuk Instalasi ke IMMC Itu tidak ada Perubahan sama seperti biasa Masih menggunakan Amlogic service ya teman-teman Jadi Tidak ada yang berubah disini Di bagian sistem Cuman Apa ya Link nav variasi Ini juga sudah saya kembalikan Disini Karena sudah menggunakan Open class modifan saya Jadi Ini bisa diakses kembali Jika Open class nya kita enable Seperti ini Kemudian Sudah running Sama seperti Yang versi-versi lama ya teman-teman Untuk open class nya Jadi Cuman Itu yang bisa saya sampaikan Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Jika memang ada yang Kurang Silahkan saja Dilaporkan Tidak masalah Teman-teman Karena memang Saya selalu ingin Menjadi Menjadikan Webware STB itu Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Seperti itu ya teman-teman Kita cek dulu ya Sebelum saya akhiri videonya Saya cek dulu Untuk Memastikan Ya CD nya bisa diakses Nah seperti ini teman-teman Oke Saya rasa cukup sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih